Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kalem Channel Kebanyakan ulama Salah berpendapat bahwa Nabi SAW tidak hanya diutus untuk manusia Tapi juga diutus pada golongan jin Karena itu, tidak sedikit dari golongan jin yang masuk Islam dan menerima dakwah Nabi SAW Baik ketika beliau masih hidup atau sesudah beliau wafat Dan inilah tujuh nama dari golongan jin yang pertama masuk Islam Namun sebelum lanjut, mari bersama Tebar Shia dengan cara klik like Subscribe Share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin ya robbal alamin Intro Dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Bakhawi menegaskan mengenai keberadaan kaum muslim dari golongan jin ini Beliau berkata, di dalam golongan jin ada yang muslim, juga ada yang kafir Mereka juga hidup dan mati Maka tidak ada di antara mereka yang muslim, dan mereka mati jika iblis mati Pada saat Nabi SAW masih hidup, sudah dijumpai beberapa golongan jin yang masuk Islam Mereka mendengarkan Al-Quran, menerima dakwah Nabi SAW dan turut menyebarkan serta mengajarkan ajaran Nabi SAW tersebut kepada kaumnya Ini sebagaimana dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahaf ayat 29 Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata Diamlah kamu untuk mendengarkannya Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali pada kaumnya untuk memberi peringatan Menurut para ulama, sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran sebagaimana dikisahkan dalam ayat tersebut adalah golongan jin yang pertama kali masuk Islam Dan menerima ajaran Nabi SAW Dalam kitab tafsir, Al-Hurtubi disebutkan bahwa menurut Imam Al-Suhaili bahwa sekelompok jin tersebut berjumlah 7 Mereka awalnya beragama Yahudi, kemudian memeluk Islam Nama-nama mereka menurut Imam Mujahid adalah Hasah, Masah, Munasyasyah, Syahir, Masyir, Arad, Anian, dan Aham Sementara menurut Hamzah bin Utbah bin Abi Lahab adalah Hasah, Masah, Syashir, Masyir, Afhar, Arad, dan Anyal Nama-nama ini sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Al-Hurtubi berikut Imam Mujahid menyebutkan nama-nama jin yang datang pertama kali kepada Nabi SAW Ia berkata bahwa namanya adalah Hasah, Masah, Munasyasyah, Syahir, Masyir, Arad, Anian, dan Aham Sementara Hamzah bin Utbah bin Abi Lahab menamai jin Nasibin yang datang menemui Rasulullah SAW sebagai Hasah, Masah, Syahir, Masyir, Afhar, Arad, dan Anyal Wa'ullahu'alam bisawab Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai tujuh nama dari golongan jin yang pertama masuk Islam ya Setelah mengetahui ulasan tadi bagaimana pendapat kalian sahabat beriman Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari membangun kalam channel dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya 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 Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya